Kami persembahkan program Santa Panrohani terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa keberatan-keberatan harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syukur dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari 1 Korintus pasal yang kesebelas ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Judul Renungan kali ini mengikuti teladan pemimpin ditulis oleh Katara Payton. Tidak ada kata-kata, hanya musik dan gerakan. Dalam suatu maraton Zumba yang berlangsung 24 jam di tengah pandemi COVID-19, ribuan orang dari seluruh dunia berolahraga bersama dan secara virtual mengikuti gerakan para instruktur dari India, China, Meksiko, Amerika, Afrika Selatan, Eropa, serta beberapa wilayah lain. Individu yang berbeda-beda itu mampu bergerak bersama tanpa halangan bahasa sedikitpun. Kenapa? Karena para instruktur Zumba yang gerakannya diciptakan pada pertengahan dekade 1990-an oleh seorang instruktur aerobik asal Columbia, menggunakan isyarat non-verbal untuk berkomunikasi. Para instruktur bergerak dan para murid mencontoh. Mereka mengikuti tanpa satu kata pun diucapkan atau diteriakan. Ada kalanya kata-kata menjadi penghalang dan menciptakan hambatan. Kata-kata juga bisa menyebabkan kebingungan. Seperti pengalaman jemaat Korintus yang tercatat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada mereka. Kebingungan itu timbul karena perbedaan pandangan terhadap hal-hal yang masih diperdebatkan. Seperti soal makanan tertentu. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai 30. Namun tindakan kita dapat mengatasi hambatan maupun kebingungan. Seperti yang dikatakan Paulus pada bacaan hari ini. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bagaimana kita mengikuti Yesus. Melalui perbuatan kita dengan mendahulukan kepentingan orang banyak. Kita mengajak dunia untuk percaya kepadanya ketika kita mengikuti teladan Kristus. Seseorang pernah berkata, beritakan Injil setiap saat. Gunakan kata-kata jika perlu. Ketika kita mengikuti teladan Yesus, kiranya dia membimbing tindakan-tindakan kita untuk mengarahkan orang lain kepada realitas iman kita. Kiranya perkataan dan perbuatan kita dilakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Sahabat Odibi apa saja syarat iman tanpa kata yang sedang Anda tunjukkan kepada orang lain lewat tindakan Anda. Dan bagaimana orang lain dapat melihat Kristus dalam perkataan dan perbuatan Anda. Allah Bapak terima kasih untuk teladan anakmu Yesus. Tunjukkanlah kepada aku bagaimana aku dapat meneladaninya dalam perbuatan dan perkataanku setiap hari. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.